Goal-goal Arema di Piala Menpora 2021 Goal-goal Arema di Piala Menpora 2021 bisa dihitung menggunakan jari tangan saja. Sebelum dipastikan gagal lolos ke babak perempat final, skuad Singoedan hanya mampu mencetak 4 gol dan kebobolan 6 gol. Arema menempati posisi juru kunci grup A yang dikelar di Stadion Manahan Solo. PSC Semarang dan Barito Putra sebagai juara dan runner-up grup yang berhak maju ke babak selanjutnya. Sedangkan Arema dan PS Tirawersikabu harus pulang kampung. Dan inilah goal-goal Arema di Piala Menpora 2021. Goal yang pertama yaitu 1 gol keberuntungan oleh Dendy Santoso. Dendy Santoso menjadi pencetak gol pertama Arema di Piala Menpora 2021. Goal yang dilesakannya kegawang Persikabu pada match day pertama itu bisa dibilang sebagai gol keberuntungan. Dendy sendiri menyebutnya sebagai gol campur tangan Tuhan. Berawal dari sebuah serangan balik, bola meluncur ke kaki pemain Persikabu dan Gufroni Al-Ma'ruf yang langsung menyapunya. Malang baginya, bola justru mengenai muka Dendy dan meluncur deras ke gawang Persikabu tanpa mampu dihadang oleh keeper. Goal yang kedua yaitu gol penyemangat Febi Eka Putra. Goal kedua Arema di turnamen ini dilesakan Febi Eka Putra pada match day kedua melawan Barito Putra. Goal itu sejadinya menjadi penyemangat saat Arema tertinggal dulu 0-2 dari lawan. Sayangnya, usaha keras menciptakan gol-gol selanjutnya selalu digagalkan oleh Barito Putra. Berawal dari sepakan pojok Bagas Adi terjadi ke mulut di depan gawang Barito Putra. Bola yang jatuh di kaki Febi langsung ditendang sambil memutar badannya yang membelakangi gawang. Lalu bola pelan itu gagal dicanggau oleh keeper Muhammad Riyandi. Dan gol yang tiga yaitu brace oleh Dedik Setiawan. Dedik Setiawan menjadi satu-satunya pemain Arema yang bisa melakukan brace di turnamen kali ini. Dua gol dibukukannya di match day terakhir melawan PSIS dalam upaya meraih kemenangan agar lolos. Tetapi akhirnya Arema kalah dengan skor 2-3. Gol pertamanya berawal dari tusukan di sisi kiri gawang PSIS yang berujung tembakan keras kaki kanan. Bola sempat membentur kaki Fredian Wahyu sebelum masuk ke gawang PSIS yang dijaga keeper Jandia Eka Putra. Sementara gol keduanya melalui eksekusi penalti dingin mengarahkan bola ke kiri Jandi tanpa mampu ditebak arah bola tersebut. Demikian gol-gol yang berhasil dicetak oleh Arema selama Piala Menpora 2021. Tetap berikan dukungan kalian untuk tim Arema dan terus saksikan berita update seputar sepak bola dan Arema hanya di channel WeAremania TV. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!